hai 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 peoran stress kakak ini Ups jangan gitu minum-minum aja di sini kan ini di zaman bisa bimbang mbak sendirian gitu kayak orang galau itu stress banget nih satu enggak mau kamu apa mau diganggu emang saya enggak pernah ganggu kamu kamu ya makanya enggak usah minum disini pergi mas pergi saya dengar yang penting saya enggak pernah ganggu kamu disini pusing saya nikah enggak usah disini minum saya enggak suka nggak apa-apa cuma tinggal diem aja ya udah pergi dong enggak usah minum disini saya enggak suka masalah orang-orang minum disini enggak usah main-main dorong kayak gitu Kak tapi kalau mau minum yaudah ditempat lain aja yaudah kalau saya salah jangan juga kan yaudah pergi dong cerewetnya kayak ibu-ibu ya sudah pergi dong sana kalau enggak mau dicerewet yaudah pergi yaudah kami sering ngebibah ini cerewet kakak ini pergi dong ya nggak serah mau bilang ibu-ibu kayak apa-apa yaudah yang penting jangan minum disini saya enggak sih Wadi 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 bung tidak usah pergi sana ngapain diambil disini menurut apa-apa saya udah bilang pergi nggak usah merawat produk saya pusing juga lagi pusing saya juga lagi stress juga banyak masalah masnya tinggal sih juga pengen sendiri udah pergi kalau mau sendiri kak karena ke apa namanya itu ke sungai itu masnya sih yang pergi bukan saya kan saya dulu duduk disini memang cerewet ya ibu-ibu udah pergi sama ingat namanya pergi apa pergi nggak usah minum disini nggak mau nggak sih kalau saya jangan salah jangan nggak gitu caranya kak iya kan udah saya bilang enggak semang mas minum disini nggak usah saya gitu kakak iya mas ini pergi dong kan ada tempat lain ada tempat kosong nggak usah Bik nggak enak kita dilihatin sama orang tuh orang dilihatin nanti kira saya ganggu kakak itu gimana ya tersalah orang sih mau bilang apa yang tadi saya nggak suka mas di sini ngerti nggak sih mas denger nggak sih saya denger Kak tapi jangan nggak gitu banget duduk sekarang banyak orang disitu Kak yaudah mas pergi sana kalau nggak mau dilihat sama orang mas dong yang pergi nanti kira saya apa-apain kakak di sini yaudah saya nggak pernah ganggu kakak juga yaudah pergi kan kayak bilang pergi apaan sih Mas nggak denger ya saya ngomong apa Mas saya bilang pergi cerewet banget kakak ibu-ibu pusing saya kak yaudah kalau nggak mau dicerewetin yaudah pergi aja Mas denger nggak sih saya bilang apa nggak usah minum disini saya nggak suka lihat orang minum saya tuh pengen sendiri saya tuh banyak masalah Aduh Aduh sakit ketelinga yaudah pergi enggak mau pergi apa perlu saya kasarin Mas enggak boleh main kasar Kak nggak boleh pergi sana makanya saya bilang pergi enggak mau denger nggak sih temut telepon teman dulu pergi sana selalu kak seluruh nggak usah main kekerasan lagi tukak kebole mau dikerasin yaudah saya mau duduk aja disini dah suka saya nggak mau kamu duduk disini Mas denger nggak sih yaudah pergi-pergi-pergi santai-santai saya nggak mau berganggu kakak di sini ya udah pergi juga cewek kan saya nggak mau tangguh cewek gitu Mas denger nggak sih saya bilang apa saya suruh Mas pergi bukan diam di sini apalagi sampai minum kalau nggak mau dilihatin sama orang yaudah pergi apa susahnya untuk pergi minum aja sih kenapa segala ini saya senang lihat orang minum ya udah saya nggak minum begitu ayo ya udah pergi mau pergi masih masih pergi selalu selalu marah seperti itu juga juga tinggal duduk disini yaudah nggak usah duduk disini tempat saya masih udah duduk-duduk aja usah ceritnya gitu ya udah masnya pergi ya udah saya minta maaf saya salah Kak ya udah pergi sana ini apa asli nggak mau selalu-selalu mau selalu-selalu nggak usah main kekerasan ya ya udah pergi sana ya udah duduk-duduk nggak mau nggak mau saya suruh Mas pergi bukan saya suruh duduk disini katanya kak stres kakak ini udah saya mau hibur kakak ya udah pergi sama saya nggak mau dihibur saya mau pengen sendiri masnya tinggal sih pengen sendiri saya pengen dihibur saya capek banget saya juga banyak masalah makanya kalau banyak masalah kita curhat gitu Kak usah main kekerasan kayak gitu saya nggak mau sebentar aja pergi-sebentar ya pergi apa kamu denger nggak sih saya bilang apa aduh sebelum makanya kalau ada masalah itu selu-selu jangan marah-marah seperti itu semakin emosi jadinya ya udah pergi-pergi kan kamu paham di sini ya udah ya udah duduk-duduk nggak usah marah-marah nggak sih saya bilang apa aduh sebarang-marah makanya Kak ya udah pergi-pergi pergi ntar dulu Kak bentar Hai pengen utama juga disini bentar lagi ngapain nggak usah minum Mas denger nggak sih saya bilang apa saya nggak senang lihat orang minum ya udah udah pergi-pergi hai 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 aduh jolak banget sih hai 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 Ruhh nggak ada temen-temen balik lagi sih masnya tinggal sih namanya pergi yang ada taman disitu kak ya aduh mas, mas pergi apa gak usah ganggu saya, saya lagi sendiri saya pergi sekarang, tapi mohon dengerin saya dulu ya, saya pergi beneran, saya pergi oh denger apa lagi, orang kita gak kenal saya mau ngibur kakak aja gitu ngapak, dari mana kamu ngibur, senangkan kamu aja mabuk mikir gak sih, kamu punya otak kan ya saya punya otak, tetapi masa seorang pemabuk juga gak bisa menghibur gitu yaudah pergi dari sana, saya gak mau menghibur sama kamu saya tuh gak pengen dihibur sama kamu gini kak, saya ini pengen selawatan gitu kak kakak juga lagi stress gitu, biar tenang gitu emang kamu bisa selawatan, itu caramu mabuk kan bisa lah, saya kanya juga cinta sama Nadiem Muhammad kak aduh kalau kakak kalau orang cinta sama Nadiem Muhammad tuh gak bakalan mabuk yaudah saya gak mabuk kak gak bakalan minum kayak gitu saya gak pernah mabuk juga, saya bukan mabuk kok saya masih sadar kok kak siapa tau kakak, dengan selawat ini kakak juga bisa tenang gitu kak ya selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 ini yang ada duhaka kalau kita untuk duhaka sama orang tua surga itu haram mau kita tahfiz mau kita kiai, mau kita ustad kalau kita duhaka sama orang tua surga itu haram karena rindu Allah adalah rindu orang tua kita kalau orang tua kita enggak apa lagi Allah seangilah pada orang tua kita mumpung orang tua kita masih hidup sayangi beliau jangan sepilihkan beliau jangan sekali-sekali kita bisa jadi uang sendiri terus kita sepilihkan orang tua bikin orang tua kita sedih menurut sama orang tua sayangi mereka bagaimana beliau menyayangi kita dulu waktu kecil tidurlah di bahu beliau suruhlah beliau elus-elus kepalanya kakak itulah kita berasa bagaimana sih kita waktu kecil dulu kadang orang tua kita bilang nak, saya udah tua nak saya udah udah gak bisa kerja lagi nak cuma ibumu ini berharap di kamu nak ibu cuma minta perhatian dari anaknya dulu ibu kerela gak beli apa-apa waktu kita kecil yang penting anaknya bisa makan dulu orang tua kita kerela gak beli pakaian-pakaian baru biar anaknya bisa beli baju baru mungkin ibu kita sekarang pakai pakaian yang mudah 30 tahun yang lalu dia pakai tapi gak apa-apa yang penting anaknya bisa cantik yang penting anaknya bisa melihat ganteng biar anaknya bahagia tapi apa padahal kita pada orang tua gak ada gak ada sedikitpun astagfirullah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataiya astagfirullah 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 minal khataiya ya Allah ya Tuhan kami ampun ya dasok kami ya Allah yang telah durhaka kepada orang tua kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami sayang kepada orang tua kami ya Allah maafkanlah kami yang telah hilaf yang telah durhaka yang sering melawan kepada orang tua kami ya Allah kami sayang kepada orang tua kami ya Allah orang tua kami sudah capek-capek urus kami dari sekejap kecil ya Allah panjangkanlah umur beliau ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah rezeki Tepetan nasuhah sebelum engkau mencabut nyawa Kedua orang tua kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Kami yang nadur haka yang gak panas masuk surga ya Allah Kami yang nadur haka ya Allah Kami yang nadur haka ya Allah Amba mohon ampuni dasar kami ya Allah Ampuni dasar kami ya Allah Ampuni dasar kami ya Allah Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah Berikanlah beliau kesehatan walafiat ya Allah Mudahkanlah rezeki beliau ya Allah Banyakkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah ya Tuhan kami Kami yang nadur haka ya Allah Yang lepas masuk surga ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah ya Tuhan kami Kampulkanlah doa kami ya Allah Kampulkanlah doa kami ya Allah Ampuni dasar kami ya Allah Ampuni dasar doa orang tua kami ya Allah sangit sayangilah beliau gimana beliau dulu kasih sayang beliau kepada kita waktu kecil sabar aja gitu ya makanya sayangi beliau kalau kita berbakti sama orang tua insyaallah maka jalan kita lurus bukan berarti orang tua kita ngomel ngomel berarti beliau itu gak sayang sama kita beliau itu sayang sama kita ngerti gak apa yang saya bilang ngerti gak apa yang saya bilang jangan sedih lagi ya yaudah saya kediri baik-baik kamu cewek menurut-menurut sama orang tua ya Assalamualaikum